Ribuan warga terpaksa mengungsi akibat banjir besar yang melanda wilayah Maiduguri, Nigeria. Banjir ini merupakan yang terparah dalam beberapa dekade terakhir dan memakan korban jiwa yang terus bertambah. Tercatat lebih dari 30 orang meninggal dunia, sementara lebih dari 400 ribu orang kehilangan tempat tinggal mereka di Maiduguri, wilayah timur laut Nigeria. Angka ini diperkirakan masih akan bertambah mengingat intensitas hujan yang belum juga meredah dan kerusakan pada bendungan yang menyebabkan aliran air semakin deras. Badan Manajemen Darurat Nasional Nigeria menyebutkan bahwa 40% dari seluruh wilayah Maiduguri telah terendam banjir. Rumah sakit utama di kota tersebut pun tak luput dari terjangan air sehingga menghambat upaya penyelamatan dan perawatan medis. Banjir semakin parah setelah bendungan alaw di Sungai Ngada Jebol yang menyebabkan aliran air tak terbendung. Akibatnya banjir ini diklaim sebagai yang terburuk dalam 30 tahun terakhir. Sementara itu, pejabat setempat menyampaikan kekhawatiran bahwa jumlah total pengungsi dapat mencapai 1 juta orang dalam beberapa hari ke depan, mengingat kondisi cuaca yang tidak menentu dan ancaman hujan lebat yang masih terus berlanjut. Pemerintah Nigeria dan badan-badan internasional kini fokus pada distribusi bantuan darurat termasuk makanan, obat-obatan, dan perlengkapan untuk para pengungsi. Namun, akses menuju daerah-daerah terdampak masih sangat sulit karena infrastruktur yang rusak. Terima kasih telah menonton!